Salam Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang luar biasa Saat ini kita percaya bahwa kita semuanya dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan Amen Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padri Adi Wiar Joko Sumo Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu saya rindu kita semuanya boleh memuji Tuhan Meninggikan nama Tuhan Amen Bahwa kasih setia Tuhan senantiasa baru dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan Amen Haleluya berikan tepuk tangan bagi Allah kita Amen Mari Bapak Ibu kita bersukacita Karena kita boleh diberkati, dilimpahi oleh anugerah Tuhan Kasih setiamu, nyata bagiku Iman kebajikan Himman kebajikan Himman kebajikan tersedia bagiku Untuk menunggu untuk menunggu untuk penyediakan Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku Haleluya Haleluya Dan anugerah Tuhan dan anugerah Tuhan Dan anugerah Tuhan dan anugerahnya sangat besar bagiku Siap-siap terima berkat dari Tuhan Aku diberkati Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku Aku diberkati Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku Aku diberkati, aku dilimpah Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku Kita tepuk tangan Haleluya Haleluya Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 El sadai Allah Maha Kuasa Dia besar, dia besar El sadai mulia El sadai El sadai Allah Maha Kuasa Berkatnya berlimpah Berkatnya berlimpah El sadai Amin Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal Tak usah ku takut Kita tidak pernah takut Karena Allah senantiasa menjaga kita Tak usah ku bimbang Yesus pelihara Yesus Tuhan Terima kasih Tak usah ku susah Roh kudus hiburku Roh kudus hiburku Tak usah ku jemaat Dia memperhatiku Dia memperhatiku El sadai El sadai El sadai El sadai Allah Maha Kuasa Dia besar Dia besar Dia besar Dia besar El sadai 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 Allah Maha Kuasa Berkatnya berlimpah Berlimpah Berkatnya berlimpah Berkatnya berlimpah El sadai El sadai El sadai El sadai Ya Yesus ku Allah El sadai Allah Maha Kuasa Amin Dia besar, dia besar, elsadai mulia, elsadai, elsadai Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, elsadai, berkatnya berlimpah, elsadai. Berkatnya berlimpah, berkatmu berlimpah ya Tuhan. elsadai, elsadai. Haleluya. Amin. Kami tidak pernah takut Tuhan, kena kau senantiasa bersama dengan kami. Kami tidak perlu cepat, kena kau senantiasa menopang kami. Kau senantiasa menghibur kami. Elsadai, elsadai, gola yang berjalan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur ya Tuhan. Kena kau ala yang besar. Kau ala elsadai. Kau ala penghibur kami. Kau ala penolong kami. Kau ala yang senantiasa menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Mari Tuhan berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu. Bapak Pendeta Doktor Andi Padriadi Wiarjo Busumo. Biar Tuhan yang menyikapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan. Mampu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah yang menguatkan kami. Di tengah-tengah ya Tuhan. Kehidupan yang tidak menentu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menguatkan dan menopang kami. Menuntun setiap langkah kami. Sehingga kami tidak pernah jatuh. Tapi Engkau senantiasa mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mematakan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat. Yang mengganggu konsentrasi pikiran kami. Kami patahkan kami. Hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berbicara lah ya Ruh Kudus. Karena kami akan buka hati kami untuk engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa. Pagi hari ini perkenanan Tuhan turun atas kita semuanya. Sehingga kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari yang luar biasa ini. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu. Haleluya. Tak henti-henti yang kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena engkau baik. Kami mengucap syukur. Karena penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami. Dan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kesehatan yang prima. Tuntunan penyertaan. Kekuatan. Bahkan pengurapan. Dan berkat-berkat Allah. Yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur. Karena pada pagi yang indah ini Tuhan masih memperkenankan kami. Untuk kami boleh dengaran. Dengan suara Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya kuasa firmanmu kembali menegukan. Menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan temukan kami dalam keadaan sempurna. Tidak bercacat telah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba. Untuk mengganggu jalannya ibadah ini. Kami patahkan. Hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh rangkaian kegiatan ibadah. Renungan pagi hari ini. Dari awal sampai akhir. Kami serahkan dalam tangan kuat-kuasa Tuhan. Bagilah hambamu untuk menyampaikan isi hatimu Tuhan. Ambil alih kehidupan hambamu. Berbicara lah kepada umat-umatmu Tuhan. Melalui hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah bertuah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu. Saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Pertama. Saya ingin menyambut seruah sekalian. Baik yang ada di Upuk Barat. Those who are living in the western part of Indonesia. Dan demikian juga. Yang ada di Upuk Timur. Dari Sabang sampai Marokih. I would like to say God bless you all abundantly. Demikian juga yang ada di Malaysia. May God bless you abundantly. Yang di Amerika juga. How are you my friends? May God bless you abundantly too. And also those who are living in Australia, Sydney especially. There is Ibu Princess there. Ibu Salom. God bless you abundantly. Demikian juga sesuai yang ada di Singapura juga. God bless you abundantly. Dan sesuai yang ada di Timur Leste juga. Tuhan Yesus memberkati. Dan negara-negara yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Di pagi hari yang indah ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu. Ya. Kita langsung saja. Oh ya. Demikian juga sesuai kita. Sahabat-sahabat baru kita. Yang baru saja bergadung. Bergabung di saluran khutbah pendeta ini. We would like to welcome you all. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Supaya saudara juga mendapatkan makanan-makanan yang lejok. Yang bersumbat dari kerajaan tata ala anak tombah. Supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Dan kalau berkenan diberkati oleh pemberitaan firman ini juga. Silahkan dibagikan kepada saudara-saudara. Kita saudara-saudara ya. Supaya mereka juga boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini. Amin saudara ya. Mari. Kita langsung saja. Pada pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk pada wahyu pasalnya yang ke-10 ya. Jadi Bapak Ibu kembali saya tak bosan-bosannya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Supaya kita dapat menyelesaikan kitab wahyu ini. Yang terdiri dari 22 pasal Bapak Ibu. Karena banyak yang Tuhan akan singkapkan. Untuk kehidupan kita Bapak Ibu. Supaya kita benar-benar bisa mempersiapkan diri secara sempurna. Sesuai dengan kenda Allah. Amin Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Berapa banyak dari saudara yang memahami bahwasannya firman Allah itu harus disampaikan Bapak Ibu. Karena kita tahu Bapak Ibu ya. Bahwasannya masih banyak orang-orang yang ada di luar sana. Yang hidup tanpa firman Tuhan Bapak Ibu. Nah jadi kalau kita baca Bapak Ibu ya. Dari wahyu pasal 10 ayatnya ke-9. Disana dikatakan demikian. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya. Supaya yang memberikan gelungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku. Ini kata Rasul Yohannes Bapak Ibu. Ambillah dan makanlah dia. Nah dia disitu maksudnya firman Tuhan Bapak Ibu ya. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Nah itulah kuasa kekuatan daripada firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi Rasul Yohannes juga diperintahkan oleh Tuhan. Untuk mengambil dan untuk dimakannya Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini juga. Perintah yang sama Bapak Ibu. Itu diberikan kepada kita. Untuk kita boleh memakan firman Tuhan. Kita santap Bapak Ibu. Karena itu adalah menu yang lecet. Buat kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Supaya manusia roh kita benar-benar sehat dan kuat. Demikian juga Bapak Ibu. Kalau manusia roh kita sudah sehat Bapak Ibu. Maka hasilnya tubuh kita menjadi kuat Bapak Ibu. Ya. Jadi amini saja Bapak Ibu. Haleluya. Baik Bapak Ibu. Pagi hari ini saya ingin membawa surah sekalian. Untuk melakukan kajian kata dan perasa. Jadi kita akan membahas ayat per ayat. Supaya lebih dalam lagi. Dan kita akan dibawa oleh roh kudus. Untuk pewayuan yang baru tentunya Bapak Ibu. Jadi di pagi hari ini pembacaan kita Bapak Ibu. Yaitu Wahyu Pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan berusaha untuk menyelesaikannya secara cepat Bapak Ibu. Namun ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan baca dulu dari Wahyu Pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 7. Ayat 1 disana dikatakan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagikan tiang api. Ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia mengincakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa ia mengaum. Dan sesudah ia berseru ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Lalu di ayat yang ke 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata. Menterikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. 5. Dan malaikat yang ku lihat berdiri di atas laut dan di atas bumi. Mengangkat tangan kanannya ke lain. 6. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya. Yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Dan bumi dan segala isinya. Dan laut dan segala isinya. Katanya tidak akan ada penundaan lagi. Wah ini tanda seru Bapak Ibu. Ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangka kalah dari malaikat yang ke 7. Yaitu apabila ia meniup sangka kalahnya. Maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya. Yaitu para nabi. Haleluya Bapak Ibu. Jadi ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dan kita berhak untuk mengetahui apa rahasia atau misteri dibalik kitab wayu ini. Yang disampaikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes Bapak Ibu. Dan ini merupakan satu anugerah dan kasih karunia Bapak Ibu ya. Karena tidak banyak orang bisa mendapatkan Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan lah. Ini semuanya karena ketekunan kita semuanya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya. Kita akan coba untuk merenungkannya mengkaji ayat demi ayat Bapak Ibu ya. Di ayat satu tadi disana dikatakan. Aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud oleh perasa ini oleh ayat ini Bapak Ibu. Ini penjelasannya. Perhatikan bahwa Yohanes sudah kembali di bumi setelah penglihatan pasal 4 dan 5. Jika panggilan Yohanes ke surga dalam pasal 4 adalah pengangkatan gereja. Pertanyaannya apakah ini jatuhnya jemaat? Malaikat ini dijelaskan dalam istilah yang berlaku untuk Yahweh di perjanjian lama. Jadi memang ada pandangan-pandang beberapa pandangan daripada pakar alih alkitab teolog Bapak Ibu ya. Yang menjelaskan tentang malaikat tadi itu Bapak Ibu ya. Dan ini yang akan kita kaji Bapak Ibu ya. Jadi malaikat ini dijelaskan dalam istilah yang berlaku untuk Yahweh di perjanjian lama. Dan Kristus dalam wayuh pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu. Nanti kalau membaca wayuh pasal 1 ayat 12 sampai ayat 20. Di sana dideskripsikan, dijelaskan bagaimana Yesus Kristus dan sebagian teolog itu merucuk pada wayuh pasal 1 ayat 12 sampai ayat 20. Jadi ada yang mengatakan itu Kristus. Ada yang mengatakan itu malaikat kuat Bapak Ibu ya. Jadi ya sah-sah saja Bapak Ibu ya. Jadi itu semuanya tergantung daripada latar belakang pendidikan dan teologinya masing-masing Bapak Ibu. Tapi kita tidak menggunakan dogma di sini Bapak Ibu ya. Jadi makanya peran roh kudus itu sangat penting Bapak Ibu dalam kekristianan ini. Kadangkala logika kita Bapak Ibu tidak mampu untuk menyelami pikiran Tuhan, membuka, memecahkan rahasia-rahasia Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena peran roh kudus di sini dibutuhkan sangat signifikan Bapak Ibu ya. Karena itu banyak yang telah menegaskan bahwa ini adalah Kristus sendiri. Nah jadi sebagian teolog menegaskan merucuk pada Kristus itu sendiri. Namun hal ini diragukan karena alasan-alasan berikut. Jadi beberapa teolog juga meragukan Bapak Ibu tentu mereka juga punya alasan-alasan. Jadi disinilah peran daripada roh kudus itu Bapak Ibu. Nah ini beda kekristianan dengan agamawi yang ada di sana Bapak Ibu ya. Jadi kekristianan itu memang penuh dengan misteri-misteri daripada Yesus Kristus Tuhan yang tidak mampu dicangkau, dinilai oleh logika dan akal kita Bapak Ibu. Nah oleh karenanya kita membutuhkan Holy Spirit, roh kudus Bapak Ibu. Dan itu yang tidak ada ditemukan di agamawi-agamawi yang ada di luar sana Bapak Ibu. Jadi memang kekristianan ini beda Bapak Ibu ya. Kekristianan ini betul-betul anugerah Bapak Ibu. Oleh karenanya seperti yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Mucijat yang terbesar itu adalah ketika roh kudus itu diturunkan atas kita orang percaya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membuka rahasia-rahasia ilahi Bapak Ibu. Karena pendidikan yang saya kecap juga di SDG, program dokter Bapak Ibu. Nggak mampu untuk memecahkan ini Bapak Ibu ya. Nggak mampu pikiran saya dan logika saya. Oleh karenanya dibutuhkan roh kudus Bapak Ibu. Nah bagaimana supaya roh kudus bisa membimbing menuntun kita. Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Kita seperti Yohanes Bapak Ibu. Mengunya-ngunya Tuhan perintahkan kepada Yohanes. Makan firman Tuhan itu. Kita makan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu ya. Luar biasa. Haleluya. Jadi. Namun hal ini diragukan karena alasan-alasan berikut Bapak Ibu ya. Yang pertama. Kristus tidak pernah disebut malaikat dalam wahyu. Nah memang di dalam kitab wahyu Bapak Ibu. Kalau kita pelajari, kita kaji ya. Maka di sana Kristus tidak pernah disebutkan sebagai malaikat Bapak Ibu. Ya tapi kalau kita merujuk pada kitab-kitab lainnya. Yang ada di perjanjian lama Bapak Ibu. Maupun yang ada di kitab-kitab orang Jodi Bapak Ibu. Maka ada juga ya. Malaikat yang merujuk pada Kristus Bapak Ibu ya. Sebagai mana saya sampaikan sebelumnya juga Bapak Ibu ya. Jadi ya itu sah-sah saja Bapak Ibu. Kembali saya katakan peranan roh kudus yang akan membuka rahasia atau misteri ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi tak usah bingung. Jangan bingung Bapak Ibu. Amin ya. Lalu yang kedua. Ada malaikat besar lainnya yang tercantum dalam wahyu. Lihat wahyu pasal 5 ayat 2, wahyu pasal 18 ayat 21. Karena di kitab wahyu itu juga Bapak Ibu. Ada tercantum dijelaskan ada malaikat kuat, malaikat besar. Sebagaimana saya sebut tadi di ayat yang baru disebutkan tadi itu Bapak Ibu. Nah itu dia ya. Lalu yang ketiga. Malaikat ini akan bersumpah atas nama Tuhan. Jadi beberapa teolog yang mengatakan bahwasannya itu bukanlah Kristus Bapak Ibu. Ya itu merucuk pada malaikat yang dicatat di dalam kitab wahyu. Karena dia akan bersumpah di dalam nama Tuhan Bapak Ibu. Jadi gak mungkin Tuhan bersumpah dalam nama Tuhan juga. Kan seperti itu logikanya Bapak Ibu. Tapi kembali saya katakan peranan. The role of the Holy Spirit is very important to reveal the secret of the kingdom of a God. Amin Bapak Ibu ya. Untuk memecahkan, untuk membuka rahasia-rahasia kerajaan Allah. Hallelujah. 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 Lalu yang keempat. Ada malaikat di Daniel 10 yang juga dijelaskan dalam istilah yang serupa. Nah jadi kalau merucuk pada perjanjian lama Bapak Ibu. Jadi itu juga merucuk pada Kristus Bapak Ibu. Ya jadi kita terus bertengkar. Karena gara-gara perbedaan pandangan Bapak Ibu. Kembali saya katakan peran roh kudus Bapak Ibu. Kita terus berdoa Bapak Ibu. Karena perbedaan pandangan ini membuat sesama hamba Tuhan saling bertengkar Bapak Ibu. Di luar sana. Kita berdoa sebagai cuman awam Bapak Ibu. Kita berdoa. Jangan ada yang bertengkar di dalam nama Tuhan Yesus. Karena perbedaan-perbedaan pandangan atau pendapat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Kita gak mau ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi luar biasa oleh Tuhan bertengkar. Tentu kita gak mau Bapak Ibu ya. Kita doakan aja. Supaya mereka diberikan pewahyuan lebih lagi. Di mana roh kudus yang tinggal di dalam kehidupan mereka masing-masing Bapak Ibu. Karena saya juga gelisah Bapak Ibu ya. Melihat pendeta-pendeta besar ya. Yang gerejanya cukup banyak jemaahnya Bapak Ibu. Tapi saling bertengkar di luar sana Bapak Ibu. Tahu lah siapa yang saya maksudkan. Kita berdoa untuk mereka Bapak Ibu. Karena mereka bagian daripada tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Gambaran terperinci ini mungkin membedakan malaikat terang. Dengan malaikat juran maut dalam wayu pasal 9. Seperti malaikat yang diarahkan dalam wayu pasal 9. Malaikat ini mengarahkan dirinya sendiri. Ini mungkin sebuah acuan kepada malaikat kuat. Di Daniel pasal 10 ayat 5 sampai 6. Atau Mikael. Malaikat Israel di Daniel 10 ayat 13. Dan Daniel pasal 12 ayat 1 Bapak Ibu. Jadi banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan. Bapak Ibu siapa malaikat yang turun dari surga itu Bapak Ibu ya. Jadi kembali Bapak Ibu saya katakan peran roh kudus. Peran roh kudus kembali Bapak Ibu. Nah itu dia ya. Lalu di ayat yang ke satu Bapak Ibu. Di sana ada perasa ayat yang berbunyi. Berselubungkan awan. Nah ini kan sesuatu hal yang menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak buka Bapak Ibu ya. Kita tidak meluangkan waktu untuk mengkaji Bapak Ibu. Ya tentu kita nggak tahu kan. Lewat saja ayat itu Bapak Ibu ya. Berselubungkan awannya. Awannya tentu ya. Sesuai dengan pemahaman kita ya awan yang ada di langit kan. Begitu Bapak Ibu ya. Awan itu yang menyelubungi kan kayak gitu Bapak Ibu. Ketika saudara naik pesawat kan diselubungi oleh awan Bapak Ibu. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi pagi hari ini luar biasa. Tuhan bawa kita untuk masuk lebih dalam Bapak Ibu. Untuk mengetahui rahasia-rahasia ilahi. Penjelasannya ini Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama awan adalah alat transportasi. Berapa banyak saudara yang mengetahui bahwasannya. Awan adalah alat transportasi Allah. Nah ini kenderaan Allah. Ini kalau kita merujuk pada perjanjian lama. Atau kenderaan unik Tuhan. Sebagaimana dicatat di dalam Masmur pasal 97 ayat 2. Masmur 104 ayat 3. Daniel pasal 7 ayat 13. Kisah para rasul 1 ayat 9 Bapak Ibu. Nah ternyata berselubung awan. Ternyata awan merujuk pada kenderaan atau alat transportasi Tuhan yang unik Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Kita disingkapkan. Sehingga menjadi mengerti kita. Kemudian di ayat 1 itu juga ada perasa yang berbunyi. Dan pelangi ada di atas kepalanya. Pelangi ada di atas kepalanya. Berapa banyak saudara yang pernah melihat pelangi begitu indah. Nah ini ya. Jadi pelangi itu ada di atas kepala malaikat yang turun dari surga tadi itu Bapak Ibu. Di ayat 1 tadi itu. Beberapa teolog yang melihat ini sebagai acuan untuk Wahyu pasal 4 ayat 3. Nanti dibaca Bapak Ibu. Dan oleh karena itu sebutan kekuasaan dan otoritas lain mengingatkan Tuhan. Acuannya mungkin kembali ke Yaheshkil pasal 1 ayat 28. Dimana pelangi adalah tahtah atau kereta portable yaweh. Nah ini Bapak Ibu ya. Maka pagi hari ini disingkapkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Ternyata pelangi itu adalah merujuk pada tahtah atau kereta portable yaweh. Nah Yahweh itu adalah Tuhan Bapak Ibu ya. Trinitas. Tritunggal Bapak Ibu. Ala Bapak, Ala Putra, Ala Roh Kudus. Nah jadi dalam bahasa Ibraninya itu disebut dengan Yahweh. Amin Bapak Ibu ya. Ini dia. Lalu di ayat 1 juga Bapak Ibu ada perasa atau ayat yang berbunyi. Mukanya sama seperti matahari Bapak Ibu. Mukanya sama seperti matahari Bapak Ibu ya. Ini mengikuti gambaran Kristus yang didapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16. Matius pasal 17 ayat 2. Dan itulah beberapa teolog Bapak Ibu yang merujuk bahwasannya malaikat yang turun dari surga itu adalah Kristus Bapak Ibu. Karena mereka merujuk pada ayat-ayat ini Bapak Ibu. Nah itu seperti itu ya. Lalu di ayat 1 juga ada perasa yang berbunyi. Kakinya bagikan tiang api. Nah deskripsi atau penjelasan ini juga mirip dengan Kristus. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 15. Nah jadi para hamba Tuhan gak boleh berdebat. Seperti itu. Ya karena memang ayat-ayatnya mirip-mirip seperti itu. Kembali saya katakan peranan roh kudus lah yang akan membongkar. Yang akan mengungkapkan rahasia-rasa ilahi itu. Karena pikiran dan logika kita. Kembali saya katakan pendidikan kita meskipun sampai level doktor. Itu tidak akan mampu untuk membuka rahasia ilahi. Kembali peran roh kudus oleh kenanya. Mari kita terus berharap mau dikembalakan dituntun oleh roh kudus. Supaya apa yang terselubung yang tidak dapat diukur. Oleh logika kita itu roh kudus sendiri yang menyingkapkannya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kekristianan itu Bapak Ibu ya. Ya pendidikan tinggi penting Bapak Ibu. Tapi itu gak cukup saya katakan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan. Khususnya dengan roh kudus Bapak Ibu. Itu hal nanti yang akan menyingkapkan semua rahasia-rahasia ilahi itu Bapak Ibu. Ini rasa. The secrets of the kingdom of a God. Rahasia-rahasia kerajaan surga. Amin Bapak Ibu ya. Hallelujah. Lalu di ayat kedua Bapak Ibu ya. Ada perasa juga yang berbunyi. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Apalagi maksudnya ini. Bapak Ibu ini penjelasannya. Ada banyak diskusi atau pandangan tentang kitab kecil ini Bapak Ibu. Beberapa melihatnya sebagai kitab kecil dari Wahyu Pasal 5 ayat 1 yang sekarang dibuka Bapak Ibu. Kitab kecil yang sekarang dibuka. Itu dia. Tapi dua kata Yunani yang berbeda digunakan di dalam Wahyu Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Biblion. Itu bahasa Yunaninya Bapak Ibu. Yang satu berbunyi Biblion. Dicatat di dalam Wahyu Pasal 5 ayat yang ke-1. Lalu ada juga kata yang berbunyi Biblion. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu Pasal 10 ayatnya yang ke-2. Dialog lain melihatnya terkait dengan Yahashkil Pasal 2 ayat 8 sampai Yahashkil Pasal 3 ayat 14. Karena ini adalah malekat dan bukan Kristus maka Yahashkil adalah acuan terbaik Bapak Ibu. Sebagaimana dicatat dalam Yahashkil Pasal 2 ayatnya ke-8 sampai Yahashkil Pasal 3 ayat 14 Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi memang ya kembali saya katakan peran roh kudus itu yang akan membantu kita Bapak Ibu untuk mengungkapkan semua rahasia-rahasia. Apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu ada juga perasa yang berbunyi. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Nah apalagi maksudnya ini Bapak Ibu ini penjelasannya. Beberapa teolog menyatakan bahwa ini berbicara tentang suatu pesat universal. Ya salah-salah saja Bapak Ibu ya kalau saya gak mau bertengkar gara-gara perbedaan pandangan Bapak Ibu. Bahkan jika hal ini benar ukuran malekat tersebut mengejutkan. Jadi kalau memang itu merujuk pada malekat Bapak Ibu jadi malekat yang sedang kita bincangkan ini Bapak Ibu. Maka itu ukurnya-ukurannya Bapak Ibu besarnya itu Bapak Ibu sangat mengejutkan. Nah disini Bapak Ibu ya diungkapkan oleh para rabi dalam Talmud Bapak Ibu. Jadi kita juga merujuk pada kitabnya orang Jodi Bapak Ibu ya. Membahas seorang malekat bernama Sandelfon yang tinggi besarnya sama dengan jarak 500 mil Bapak Ibu. Wah saya pun baru tahu Bapak Ibu ya kalau ada malekat yang tingginya sampai 500 mil Bapak Ibu. Nah ada teolog yang merujuk pada malekat ini Bapak Ibu yang bernama Sandelfon. Tadi itu karena kan dibilang malekat yang tinggi dan kuat Bapak Ibu seperti itu ya. Lebih tinggi daripada malekat lain jadi lebih tinggi daripada malekat lain Bapak Ibu. Bagaimana sebagaimana dicatat dalam HG13B ini kitabnya orang Jodi Bapak Ibu ya. Nah kenapa kita harus membuka kitab Jodi Bapak Ibu karena Rasul Yohanes latar belakangnya adalah Jodi Bapak Ibu. Jadi kita coba juga mengejar Bapak Ibu sumber-sumber informasi untuk memecahkan apa yang dimaksud dan ditulis oleh Rasul Yohanes ini Bapak Ibu. Lalu di ayat 3 juga ada ayat yang berkata dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Nah apalagi maksudnya ini, ini penjelasnya. Istilah mengaum dalam bahasa Ibraninya mukau mai, mukau mai. Biasanya digunakan untuk suara lembu, dibawa lebih rendah. Nah jadi dibawa lebih rendah daripada harimau ya Bapak Ibu ya. Namun tampaknya lebih tepat diberikan bahwa ini adalah kiasan untuk bagian-bagian perjanjian lama di mana Allah berbicara sebagai singa. Nah sebagaimana dicatat dalam Yeremia pasal 25 ayat 30, Hosea pasal 11 ayat 10, Yui pasal 3 ayat 16, Amos pasal 3 ayatnya ke-8 Bapak Ibu ya. Jadi cukup jelas ya. Lalu di ayat 3 juga ada perasa yang berbunyi. Ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Tadi sudah kita baca Bapak Ibu ya, apa maksudnya ini ya. Bapak Ibu ya, identitas ketujuh guruh dipertentangkan. Nah jadi diperdebatkan kembali Bapak Ibu. Itu sasa Bapak Ibu kalau di dunia akademik itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang harus diperdebatkan Bapak Ibu. Dan itu memang tugas seorang agademisi Bapak Ibu. Untuk terus mencari tahu memperdalami dengan teori-teori yang ada Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi karena satu, suatu acuan kepada tujuh suara. Tuhan dalam Masmur pasal 29 ayat 3 sampai ayat 9 Bapak Ibu. Jadi ada rujukan-rujukan ayatnya. Jadi enggak asal bunyi Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, sejajar dengan tujuh metrai dan tujuh sangka kalah. Yang adalah siklus penghakiman Allah atas orang-orang yang tidak percaya Bapak Ibu ya. Di sebagaimana catat dalam wayu pasal 8 ayat 5, wayu pasal 11 ayat 19, wayu pasal 16 ayat 18. Untuk tujuan penebusan. Atau yang ketiga, suara yang datang dari tahta Allah. Sebagaimana dicatat dalam wayu pasal 4 ayat 5. Ini juga mungkin berkaitan dengan tujuh roh Allah. Sebagaimana dicatat dalam wayu 1 ayat 4, wayu 4 ayat 5, wayu 5 ayat 6. Dan yesaya pasal 11 ayat 22 Bapak Ibu ya. Jadi cukup banyak rujukan-rujukannya. Lalu di ayat yang keempat Bapak Ibu ada kata yang berbunyi, Meteraikanlah. Meteraikanlah. Nah ini penjelasannya. Ada beberapa tempat dalam Alkitab di mana seseorang telah menerima wayu dari Allah. Tapi tidak bisa mengungkapkannya Bapak Ibu. Siapa mereka? Dua diantaranya adalah yang pertama Bapak Ibu Daniel. Sebagaimana dicatat dalam Daniel pasal 8 ayat 26. Daniel pasal 12 ayat 4 dan 9 Bapak Ibu. Dia menerima wayu tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkannya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua Bapak Ibu yaitu pribadi yang luar biasa. Paulus Bapak Ibu ya. Sebagaimana dicatat dalam 2 Korintius pasal 12 ayat 4. Kemudian Bapak Ibu Yohannes diceritakan dalam wayu pasal 22 ayat 10. Bahwa kata-kata nubuat ini tidak akan dimetraikan Bapak Ibu. Jadi memang ada hal-hal Bapak Ibu yang tidak boleh disampaikan Bapak Ibu kepada Jumat Bapak Ibu ya. Nah itu jadi itu perintah Bapak Ibu ya. Jadi makanya kita nggak bisa memecahkan misteri Bapak Ibu rahasia Tuhan Bapak Ibu. Karena ada yang boleh disampaikan ada yang tidak boleh disampaikan Bapak Ibu. Sebagaimana tadi kita baca di ayat-ayat yang sudah kita baca Bapak Ibu. Tapi sebagian sudah disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi. Nabinya Bapak Ibu. Nah itu tadi ya Bapak Ibu ya. Loh ayat 5. Mengangkat tangan kanannya ke langit. Nah mengangkat tangan kanannya ke langit. Nah apa yang dimaksud dengan perasa ini Bapak Ibu? Ini penjelasannya. Ini adalah langkah untuk mengambil sumpah. Nah sebagaimana dicatat dalam kejadian pasal 14 ayat 22. Keluaran pasal 6 ayat 8. Bilangan pasal 14 ayat 30 Bapak Ibu. Lalu ulangan pasal 32 ayat 40. Dan seterusnya Bapak Ibu. Bahkan di kitab Daniel juga dicatat 12 ayat 7 Bapak Ibu. Bentuk sumpah ini sangat mencolok dalam sebutan-sebutan untuk Allah Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Lalu di Wahyu pasal 10 ayat 6 Bapak Ibu. Di sana dijelaskan. Karakterisasi Allah ini mengingatkan dua nama. Ya PL-nya. Perjanjian lamanya Bapak Ibu. Yang paling umum adalah yang pertama adalah Yahweh. Dari kata Ibrani. Menjadi. Aku adalah aku. Nah sebagaimana dicatat dalam keluaran 3 ayat 14 Bapak Ibu. Itu yang merujuk pada Yahweh Bapak Ibu. Adalah nama perjanjian untuk Tuhan. Menekankan Allah sebagai jurus selamat dan penepus. Sebagaimana dicatat dalam kejadian pasal 14 ayat 19. Keluaran pasal 20 ayat 11. Nehemiah pasal 9 ayat 6. Masmur pasal 146 ayat 6. Dan Elohim. Nah ini nama-nama Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama Yahweh. Yang kedua Elohim. Yang digunakan Allah dalam kejadian pasal 1. Sebagai pencipta, penopang, dan penyedia segala sesuatu di bumi. Sebagaimana dicatat dalam kejadian pasal 14 ayat 19. Keluaran pasal 20 ayat 11. Nehemiah pasal 9 ayat 6. Masmur pasal 146 ayat 6 Bapak Ibu. Sumpah ini adalah cara untuk menegaskan pesan malaikat yang dapat dipercaya. Itulah maksud daripada mengangkat tangan kanannya di ke langit Bapak Ibu. Jadi terpecahkan sudah. Lalu Bapak Ibu ya ada perasa juga yang berbunyi. Tidak akan ada penundaan lagi. Nah ini kan tadi kita baca Bapak Ibu ya. Artinya celaka, murka, tulah Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan tidak akan ada penundaan lagi. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nah secara harfiah tidak akan ada waktu. Jadi waktu dalam bahasanya Ibrani itu ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama kronos. Nah kronos. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu kronos. Iya kronos ya. Konsep waktu dalam kitab ini sangat tidak pasti. Karena beberapa alasan Bapak Ibu. Nah karena tadi untuk makna waktu tadi itu ada dua Bapak Ibu. Satu kronos. Satu kairos Bapak Ibu. Nah kalau saya sering mengucapkan kairos Bapak Ibu itu artinya waktu. Tapi ada perbedaannya diantara keduanya ini. Nah apa perbedaannya Bapak Ibu? Mari kita simak Bapak Ibu. Yang pertama kronos. Berjalannya waktu. Sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 10 ayat 6 Bapak Ibu. Ya jadi itu merujuk pada berjalannya waktu. Ya dan kairos Bapak Ibu. Insting-sing saya ucapkan Bapak Ibu. Ya itu merujuk pada waktu khusus. Ya contoh musim atau peristiwa. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 1 ayat 3. Wahyu pasal 11 ayat 18. Wahyu pasal 12 ayat 12 dan 14 Bapak Ibu. Ada beberapa idiom. Atau istilah yang digunakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah hal-hal yang harus segera terjadi. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 1 ayat 1. Wahyu pasal 22 ayat 6. Yang kedua waktunya sudah dekat. Ini yang merujuk dengan waktu tadi Bapak Ibu. Waktunya sudah dekat. Nah ini kan seringkali ya. Tuhan ambah-ambah Tuhan berkata. Waktunya sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Nah itu kan gitu Bapak Ibu ya. Ini merujuk pada waktu tadi Bapak Ibu. Waktunya sudah dekat. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Lalu ada juga Bapak Ibu ya. Idiom yang berbunyi. Aku datang segera. Nah ini kan berbicara tentang waktu Bapak Ibu. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 2 ayat 5. Wahyu pasal 2 ayat 5 ayat 16. Wahyu pasal 22 ayat 7. Wahyu pasal 12 ayat 20 Bapak Ibu. Nah kemudian ada perasa juga yang berkata yang berbunyi. Yang kaitannya dengan waktu tadi itu. Aku akan datang seperti pencuri. Nah ini Bapak Ibu ya kan. Itu sering juga kita dengar Bapak Ibu. Semuanya merujuk pada waktu Bapak Ibu. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 3 ayat 3. Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-15 Bapak Ibu. Haleluya. Semua ini berbicara tentang kesegeraan Bapak Ibu. Jadi apapun tadi itu Bapak Ibu. Macam-macam jenisnya Bapak Ibu. Tapi itu semuanya menjadi satu kesatuan. Yaitu berbicara tentang kesegeraan. Nah Tuhan Yesus segera datang untuk kedua kali. Kapan? Gak tahu Bapak Ibu. Nah itu merujuk pada waktu Bapak Ibu. Namun beberapa bagian berbicara tentang penundaan. Tapi ada juga beberapa bagian berbicara tentang penundaan. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah kalau kita berbicara tentang waktunya Tuhan Bapak Ibu. Kembali saya sampaikan ini sudah waktunya Tuhan Bapak Ibu. Tapi beberapa pakar teolog Bapak Ibu mengatakan Tuhan memberikan penundaan waktu Bapak Ibu. Untuk mereka orang pasif bertobat. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau sudah hitungan-hitungan teologisnya. Ini sudah waktunya Tuhan untuk datang kedua kali Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang kita dapatkan Bapak Ibu. Ideom lainnya adalah bahwa hari penghakiman dan penghargaan telah tiba. Sudah terlaksana. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 16 ayat 17, Wahyu pasal 21 ayat 6. Atau waktunya telah datang. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 11 ayat 18, Wahyu pasal 20 ayat 12. Fluiditas ini telah dimanfaatkan oleh sistem penafsiran yang berbeda untuk menekankan aspek waktu tertentu. khususnya pada abad pertama. Setiap usia atau generasi terakhir. Para malaikat bersumpah adalah bahwa peristiwa ayat zaman sekarang harus dimulai. Doa-doa para mati telah dijawab. Haleluya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu kita masuk pada Wahyu pasal 10 ayat 7 Bapak Ibu. Di sini ada beberapa terjemahan, berbagai terjemahan dalam bahasa Inggris yang kaitannya dengan apa yang baru kita bicarakan tadi Bapak Ibu. New American Standard Bible Bapak Ibu itu menerjemahkan Wahyu pasal 10 ayat 7 itu genaplah keputusan rahasia Allah. Lalu New King James Version menerjemahkan keputusan rahasia Allah akan digenapkan. Nah itu Bapak Ibu ya. Lalu New Revised Standard Version mengatakan keputusan rahasia Allah akan terlaksana. Nah ini yang kaitannya dengan waktu tadi Bapak Ibu. Lalu yang keempat Today's English Version of Bible. Nah mereka mengatakan Allah akan menyelesaikan rencana rahasianya. Nah jadi ada berbagai penafsiran Bapak Ibu. Tapi itu semuanya merujuk pada waktu Bapak Ibu. Haleluya. Istilah ini memiliki beberapa konotasi Bapak Ibu. Yang pertama, Paulus sering menggunakannya untuk mengacu pada rencana Bapak Ibu. Apa yang dicatat di dalam Wahyu pasal 10 ayat 7 Bapak Ibu itu merupakan istilah memiliki beberapa konotasi Bapak Ibu. Yang pertama, Paulus sering menggunakannya untuk mengacu pada rencana kekal Allah yaitu penembusan orang-orang Jaudi dan bukan Jaudi karena iman dalam Kristus. Bagaimana dicatat dalam Ephesus pasal 2 ayat 11, lalu Ephesus pasal 3 ayatnya yang ke-13. Lalu yang kedua, Wahyu sering merujuk kepada rahasia tentang bagian daripada penglihatan Bapak Ibu. Wahyu pasal 1 ayat 20. Tetapi dalam Wahyu pasal 10 ayat 7 itu merujuk pada rencana kekal Allah untuk penembusan. Seperti yang Paulus lakukan di Roma pasal 16 ayat 25 sampai ayat 26. 3. Mungkin Rasul Yohanes menarik istilah ini dari Daniel. Terutama pasal 2. Jika demikian, mengacu kepada kemampuan Tuhan untuk menyingkapkan tindakannya. Allah mengetahui dan mengendalikan seluruh sejarah. Amin Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu. Jadi saya pikir untuk pagi hari ini Bapak Ibu, demikian. Saya tidak dapat menyelesaikan keseluruhannya Bapak Ibu. Dua bagian yang sudah saya bagi tadi itu. Jadi pagi hari ini kita sudahi dulu, kena waktu juga. Jadi kita cukup sampai Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat 7. Baru besok pagi akan kita teruskan lagi Bapak Ibu ya. Jadi ya tosa buru-buru Bapak Ibu. Yang penting kita tahu, kita paham apa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan semacam rangkuman berupa refleksi atau renungan kita Bapak Ibu. Saya sudah mencatatnya ini buat kita semuanya ya. Disini dikatakan. Bernumbuat bagi banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 11 Bapak Ibu ya. Adalah tugas yang harus dilakukan oleh Yohanes setelah menyaksikan semua peristiwa. Menjelang di tiupnya sangka kalah yang ke-7. Sebelum tugas itu dilakukan, Yohanes diminta untuk memakan sebuah gulungan kitab yang diberikan oleh malaikat. Yang akan terasa manis di mulut tetapi terasa pahit di perut. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9 tadi Bapak Ibu ya. Yaheskil pun pernah mendapat perintah serupa sebelum ia diperintahkan untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel Bapak Ibu. Ternyata Yaheskil juga pernah mendapatkan hal yang sama sebagaimana didapatkan oleh Rasul Yohanes Bapak Ibu. Sebagaimana dicatat di dalam Yaheskil pasal 3 ayat 3. Perintah ini seolah memberikan gambaran bahwa Yohanes dapat memberitakan firman Tuhan hanya bila ia mengambil gulungan kitab itu. Maksudnya Alkitab tadi itu Bapak Ibu ya. Dengan kata lain orang harus menerima firman terlebih dahulu di dalam hatinya dan menjadikan bagian hidupnya sebagai prasarat sebelum ia memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu seolah kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya kembali akan katakan Bapak Ibu dalam pemberitaan firman Tuhan ini, ini bukan tugas seorang penginjil saja, ini bukan tugas seorang pendeta saja, guru minggu Bapak Ibu ya. Tapi ini juga adalah tugas kita semuanya Bapak Ibu. Namun sebelum kita memberitakan firman Tuhan ini Bapak Ibu, maka kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ini merupakan prasarat Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Tapi tugas itu diberikan kepada kita semuanya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita juga tidak memberitakan firman Tuhan Bapak Ibu, itu nanti akan ditanya pertanggung jawabannya Bapak Ibu ya oleh Tuhan. Nah ini dia. Walau disebutkan bahwa guluan kitab itu kecil, yang membawanya adalah malaikat yang kuat, malaikat yang tadi Bapak Ibu yang kita diskusikan tadi Bapak Ibu, yang panjangnya sampai bermil-mil itu tadi Bapak Ibu ya. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 1. Dan meski kecil memberikan kesan seolah tak berarti, isi kitab ini begitu penting untuk disampaikan. Bukan hanya kepada kalangan masyarakat umum saja, tetapi juga kepada Raja sebagai pemimpin negara, pengambil keputusan tertinggi, dan yang memberikan pengaruh besar bagi bangsa yang dia pimpin Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya disampaikan, diberitakan kepada masyarakat biasa Bapak Ibu, tapi juga sampai pejabat-pejabat tinggi negara pun mereka harus mendengarkan berita firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan itu tanggung jawab kita semua Bapak Ibu ya, tugas kita. Akan tetapi tidak semua yang dinyatakan kepada Yohanes akan dinyatakan kepada manusia. Nah itu tadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya tadi, jadi tidak semua rahasia-rahasia yang ada di surga sana dinyatakan Bapak Ibu ya, kepada Yohanes dan dinyatakan juga kepada manusia Bapak Ibu. Sebab ada juga yang tetap menjadi rahasia Allah. Nah ini Bapak Ibu ya, nah itulah peranan pentingnya peranan roh kudus tadi Bapak Ibu. Jadi apa yang tidak didapatkan oleh Rasul Yohanes Bapak Ibu atau Rasul Yohanes dilarang untuk menyampaikan Bapak Ibu. Tapi kalau hubungan kita baik dengan roh kudus Bapak Ibu, maka dia sendiri akan mengungkapkan kepada kita. Amin Bapak Ibu ya, itu luar biasa. Namun ada juga rahasia yang sudah diberitakan Allah kepada hamba-hambanya sebelumnya. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 7 yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu. Yang kemudian akan dinyatakan kepada semua orang, yaitu rahasia tentang peristiwa yang akan terjadi sesudah sangka kalah ketujuh ditiup Bapak Ibu. Haleluya. Sering disebutkan bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali. Tetapi untuk mempersiapkan penghakimannya, Tuhan sudah memberikan cukup banyak kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Yaitu sampai ditiupnya sangka kalah ke-6. Namun kesempatan itu memang akan ada akhirnya. Dan pada saat itu tidak akan ada penundaan. Ayat yang ke-6 tadi Bapak Ibu. Maka bagi kita yang telah sering mendengar peringatan Allah, jangan abaikan. Datang kepadanya adalah jalan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Jadi sungguh sangat luar biasa pagi hari ini kita disegarkan Bapak Ibu. Dan banyak hal-hal yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu ya. Karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Mari kita satukan kembali hati kita. Kita berdoa Bapak Ibu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena pengajaranmu yang begitu sangat luar biasa. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami kembali memakan firmanmu Bapak. Sebagaimana engkau perintahkan kepada Rasul Yanis, kepada Yehetski, ya Tuhan. Demikian juga pagi hari ini Tuhan. Oh mari roh kudus bawa kami Tuhan. Untuk kami boleh memakan semua firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengar Tuhan. Karena inilah sesuatu hal yang luar biasa Tuhan yang akan membimbing menuntun kehidupan kami. Untuk kami boleh masuk dalam kesempurna yang sempurna Tuhan. Ya Allah. Oh terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Ya Allah. Terima kasih Bapak Amba secara khusus berdoa Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami akan melakukan banyak rangkaian aktivitas Tuhan. Biarlah engkau yang memberkati Bapak. Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil berbuat pelipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang melawat kota kami. Engkau yang melawat bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan lawatanmu terjadi. Sehingga revival kebangunan rohani juga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga keluarga-keluarga kami Tuhan yang belum bertobat ya Allah. Oh mari Tuhan kasihmu mengalir atas mereka ya Allah. Mari Tuhan kau jamah mereka ya Allah. Sehingga mereka boleh mengerti isi hatimu Tuhan. Kasihmu ya Allah. Terima kasih Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal engkau Tuhan. Yang belum menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah engkau yang membentangkan jalan-jalanmu bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka akan menemukan jalan yang lurus dan jalan yang benar. Karena jalan-jalan itu ada di dalam engkau ya Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya saya juga merasa diberkati sekali. Kalau saya perhatikan ya. Ini pagi tapi saya juga mengalami ya. Bekeringat. Jadi ya oke. It's okay. It's alright ya. Karena ya semangatnya roh jiwa. Sehingga tubuh saya pun ya. Ya disehatkan lagi. Baik dari Medan, dari ladang misil, dari ladang pelayanan. Saya bersama keluarga dan tim kembali mengucapkan salam sejahtera. Salam sehat. Sukses selalu Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada jam 7 Indonesia Barat. Indonesia bagian Barat maksud saya. Haleluya. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!